Tanaman Hortensia ya Tanaman ini sudah banyak banget diberdayakan di daerah Bandung Barat Lebih tepatnya di Desa Cihideng Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Barongpong Yang mayoritas warganya adalah seorang petani tanaman hias Tanaman hias ini sudah banyak banget diberdayakan di daerah saya, Desa Cihideng Yang mana penggunaan media tanamnya adalah sekam Ketika tanaman ini diberdayakan, media tanam yang digunakan adalah sekam Bahkan penggunaannya mencapai 95% lebih Memang ada media tanam yang lain, yang lebih bagus, yang lebih efektif Cuman kan harganya mahal, contohnya saja seperti media tanam spagnumos yang diimpor dari Chile Cuman kan harganya itu Rp150.000 per kilogram Belum lagi impor, mending pakai yang lokal, yang dianggap limbah Tapi bermanfaat untuk tanaman hias Selain itu, media tanam sekam juga memiliki tingkat porositas tinggi Dan memiliki unsur zat yang sangat luar biasa banyak Jadi sudah sangat cukup untuk menumbuhkan tanaman hias dan menyukurkan tanaman hias Cuman lebih baik dicampurkan dengan beberapa media tanam lain Contohnya seperti media tanam pupuk organik, kokopit, dan tanah yang subur Supaya menambah unsur-unsur yang tidak ada pada sekam kuning Begitu Sementara itu dulu